Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan jangan sekali-kali Kalian meninggal dunia Melainkan harus dalam keadaan Menghambakan diri kepada Allah Ya ayuhal nasu taku rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsim wahidah Wa khalaqa min haa zawjaha Wa basa min huma rijalan kathiran Wa nisa'a Wa taku Allah Alladhi tasa'aluna bihi walurham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal adzina amanu taku allaha wa kulu Qawlan sadida Yusilih lakum a'malakum Wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu faqada faza Fauzan azimah amabat Fa inna sutakal hadith kitabullah Sesungguhnya perkataan yang paling benar Adalah kitabullah Wa khairun huda huda muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuknya nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syarulimur muhdasatuhah Dan sejelek-jelek urusan Di dalam agama ini Adalah perkara yang baru Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Dan sesungguhnya perkara yang baru itulah Yang dikenal dengan bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Dan setiap bid'ah itu adalah sesat Wa kulla dolatin finar Dan setiap kesatian itu Masuk ke dalam neraka Ikhwati a'azinallahu wa'iyyakum Barakallahu fikum Wajadakumullahu ilman Wahirsan Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Mengkaji kembali Kitab Al-Tawheed Yaitu Kitab Al-Usul Al-Thalasah Karya Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Ikhwati a'azinallahu wa'iyyakum Pada Pertemuan sebelumnya Kita Telah membahas Tentang Tiga Pokok Landasan Utama Bagi akidah seorang hamba Yaitu Ma'rifatullah Mengenal tentang Allah Kemudian Ma'rifatun Nabi Mengenal tentang Nabi S.A.W Kemudian Ma'rifatun Al-Islam Mengenal Tentang Agama Islam Kemudian Ashraf Muhammad bin Abdul Wahab Menyebutkan Wajib Bagi seorang Muslim Mempelajari tentang Empat perkara Yang pertama Al-ilmu Ya ilmu Tentunya Yang dimaksud disini adalah Ilmu din Ilmu Tentang Ma'rifatullah Ma'rifatun Nabi Dan Ma'rifatun Islam Ya Setelah mereka mengilmui Wajib mereka Beramal Mengamalkan ilmu Yang Mereka miliki Ya Jadi seorang hamba Tidak boleh Asal Beramal Langkah pertama Sebelum beramal Adalah ilmu terlebih dahulu Ya Sebagaimana Al-ilmu Ibn Qoyy Mengatakan Bahwasannya Al-ilmu Imamun Wal'amalu Ma'amumun Bahwasannya ilmu itu Merupakan Imam Dia terdepan Sedangkan amal Adalah ma'amum Dia ada di belakang Artinya Seorang hamba Tidak bisa beramal Melainkan Dia harus mengikuti Ilmu Ya Al-imah Al-Bukhari juga Mengatakan Bab Al-ilmu Qabla Al-kawli Al-amal Bab Hendaknya Seorang mu'min Berilmu Terlebih dahulu Sebelum dia Berucap Dan beramal Ini kewajiban yang kedua Ya Dan untuk diketahui Di antara Kelebihan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Umat ini Atau khususiyah Yang ada pada Umat ini Adalah Mereka Beramal Berdasarkan Ilmu Mereka beramal Berdasarkan Berdasarkan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan Tentang Dua Kelompok Umat Yang telah Dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini Disebutkan Di dalam Surah Al-Fatiha Yang senantiasa Kita membaca Ya Allah Janganlah Jadikan kami Orang Yang dimurkai Dan orang Yang tersesat Adalum Dan Al-Makdub Ini telah Ditafsirkan Langsung oleh Nabi SAW Gwairul Al-Makdubuhumul Yahud Orang-orang Yang dimurkai Oleh Allah Itu adalah Rara Yahudi Sedangkan Adalum Atau Adalim Mereka adalah Rara Nasarah Ini Nabi sendiri Langsung menafsirkan Ayat Ayat tersebut Nah Parlamah menyebutkan Diantaranya Sofina Sauri Menafsirkan Menyebutkan Bahwasannya Orang-orang Yahudi Mereka dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena sesungguhnya Mereka itu Memiliki ilmu Tapi mereka Tidak mau Mengamalkannya Ya Mereka memiliki ilmu Tapi mereka Tidak mau Mengamalkannya Sebaliknya Orang-orang Nasarah Ya Mereka disesatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantaran Karena mereka Semangat beramal Tapi mereka Tidak mau Beri ilmu Mereka semangatnya Beramal Tapi tidak mau Beri ilmu Nah Jadi jangan sampai Kita Berada Pada Dua posisi ini Atau salah satunya Ya Dia Beramal Tapi Tanpa ilmu Atau punya ilmu Tapi Tidak mau Mengamalkan Ilmunya Ya Maka seorang Muslim Yang selamat Ya Adalah Mereka Belajar ilmu Kemudian Mereka Mengamalkan Ilmu mereka Kemudian Kajiban Seorang Muslim Yang berikutnya Adalah Mendakwakannya Ya Setelah Mendakwakannya Mereka Bersabar Dan ini Terpatri Di dalam Surat Al-Asr Allah menyebutkan Ya Wal-Asri Demi masa Inal Insana La Fih Khusri Manusia itu Dalam kerugian Dikecualikan Adalah Orang-orang Yang beriman Ila Lathina Amanu Wa Amilu Salihat Watawassubil Haq Watawassubil Sober Kajiban Orang-orang Beriman Kemudian Mereka Beramal Kemudian Mereka Mendakwakan Ya Kemudian Mereka Bersabar Inilah Kelompak Orang-orang Yang Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ikhwati A'zanallahu Wa'iyyakum Kemudian Selanjutnya Asyakh Muhammad Bin Adil Wahab Rahimah Allah Ta'ala Berkata Semoga Allah Merahmatimu Bahwasannya Wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah Mempelajari Tentang Tiga perkara Kemudian Mereka Mengamalkannya Yang pertama Yang pertama Yang pertama Kita Meyakini Bahwasannya Allah Adalah Pencipta Kita Anallaha Kholakona Allah Adalah Pencipta Kita Wa Razakona Dan Allah Yang memberikan Rezeki Kepada Kita Ya Jadi setelah Allah Menciptakan Kita Allah Memberikan Rezeki Kemudian Allah Tidak Meninggalkan Kita Begitu Saja Bahkan Allah Mengutus Kepada Kita Seorang Rasul Jadi disini Asyakh Menyebutkan Kepada Kita Menjelaskan Kepada Kita Tentang Tauhid Rububiyah Rububiyah Allah Subhanahu Ta'ala Rububiyah Ini berasal Dari kata Rab Ya Rabun Ya Rab Yang biasa Kita terjemahkan Dengan Tuhan Rab Itu Artinya Secara Bahasa Adalah Pengaturan Pengatur Pengurus Ini Makna Daripada Rab Jadi Rububiyah Adalah Sifat Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Pengatur Pengurus Jadi Rububiyah Allah Ini dalam artian Kita Meyakini Bahwasannya Allah Yang mengatur Di semesta Alam ini Yaitu Allah Sebagai Pemberi Reziki Demikian juga Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Pencipta Dan Allah Mengatur Segala Sesuatu Yang ada Di Semesta Alam Ini Disebut Dengan Rububiyah Allah Subhanahu Ta'ala Segala Sesuatu Yang ada Di semesta Alam Ini Harus Kita Yakini Allah Penciptanya Allah Pencipta Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang ada Mustahil Tidak Mungkin Bisa Muncul Atau Berada Begitu Saja Tanpa Ada Yang Mengadakannya Tanpa Ada Yang Menciptakannya Sebagaimana Halnya Mustahil Secara Logika Baju Kita Kenakan Ini Terjadi Dengan Sendirinya Tanpa Ada Yang Membuat Tanpa Ada Yang Menjahitnya Demikian Pula Meja Ini Mustahil Terjadi Dengan Sendirinya Tanpa Ada Membuatnya Apalagi Di Alam Semesta Ini Yang Luar Biasa Matahari Bumi Gunung Dan Semua Apa-apa Yang Ada Di Langit Dan Begitu Hebatnya Yang Begitu Canggihnya Secara Logika Itu Semua Mustahil Itu Terjadi Dengan Sendirinya Pasti Ada Menciptakannya Pasti Ada Membuatnya Yaitu Allah Subhanallah Karena Itu Kita Mengakui Rububia Allah Allah Sebagai Pencipta Demikian Pula Allah Subhanallah Memberikan Rezeki Kepada Kita Sehingga Manusia Dan Makhluk Allah Subhanallah Yang Lain Bisa Hidup Karena Rezeki Dari Allah Subhanallah Kita Ketahui Bayi Semenjak Berada Di Perut Ibunya Allah Subhanallah Memberikan Rezeki Kepadanya Sehingga Ia Bisa Hidup Selama Sembilan Bulan Ketika Bayi Itu Keluar Termasuk Diantara Rezeki Yang Allah Berikan Kepada Bayi Dimudahkan oleh Allah Subhanallah Keluar Dari Perut Ibunya Sehingga Ia Keluar Dengan Mudah Kemudian Allah Subhanallah Memberikan Rezeki Kepada Bayi Tersebut Dengan Memberikan Asi Airi Susu Ibu Ini Juga Rezeki Dari Allah Subhanallah Siapa Yang Mendatangkan Asi Dari Seorang Ibu Dari Allah Untuk Untuk Bayi Demikan Juga Rezeki Rezeki Yang Lainnya Allah Subhanallah Menumbuhkan Tumbuhan Sehingga Manusia Bisa Makan Bisa Menanjutkan Hidupnya Ini Harus Kita Akui Allah Pencipta Kita Dan Juga Allah Yang Memberikan Rezeki Kepada Kepada Kita Semua Nah Allah Subhanallah Tidak Membiarkan Kita Begitu Saja Artinya Tidak Menyenyikan Hidup Kita Andai Allah Membiarkan Manusia Hidup Begitu Saja Maka Tentunya Manusia Tersesat Rasulun Allah Mengutus Para Rasul Para Nabi Kepada Manusia Sehingga Manusia Bisa Mendapatkan Petunjuk Sehingga Mereka Bisa Tahu Aturan Dalam Hidup Ya Baik Untuk Hidupan Dunia Mereka Maupun Untuk Keselamatan Di Akhirat Mereka Allah Subhanallah Berfirman Hualadzi Arasala Rasul Bilhuda Wad Dini Hak Lidhiru Ala Dini Kullih Dial Allah Yang Mengutus Rasul Dengan Petunjuk Dan Agama Yang Hak Ya Perlomba Mengatakan Bahwasannya Allah Mengutus Para Nabi Dengan Petunjuk Itu Maksudnya Dengan Ilmu Artinya Allah Subhanallah Mengutus Para Nabi Untuk Mengajarkan Ilmu Kepada Manusia Kemudian Dini Hak Dengan Amal Soleh Ilmu Dan Amal Soleh Nah Inilah yang Didawakan oleh Para Nabi Dan Para Rasul Kepada Kepada Umat Manusia Parulama Menafsirkan Parulama Menafsirkan Di antara Sayyid Khusus Salam Ibnu Temiyah Bahwasannya Termasuk di antara Nikmat Terbesar Allah Subhanallah Kepada Manusia Adalah Allah Subhanallah Mengutus Nabi Dan Rasul Kepada Manusia Sehingga Nabi Dan Rasul Itu Manusia Mengenal Petunjuk Manusia Mengenal Ilmu Dan Manusia Bisa Mengamalkan Ilmunya Ini Lewat Kutusan Para Nabi Dan Rasul Faman Atoahu Dakhul Jannah Dan Barang siapa Mentaati Rasul Tersebut Pasti Dia akan Masuk Ke dalam Surga Dan Barang siapa Yang tidak Mentaati Rasul Pasti Dia akan Masuk Ke dalam Neraka Ya Mentaati Rasul Ini Tentunya Kita Mengikuti Petunjuknya Mengikuti Ajaran Rasul Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kalau kita Menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Maka Ia disebut Dengan Orang Yang Tidak Taat Nabi Sallam Bersabda Kul Ummati Yad Dakhul Nal Jannata Ila Man Aba Setiap Umatku Pasti Masuk Dalam Surga Kecuali Orang Yang Enggang Orang Yang Tidak Masuk Surga Maka Nabi Sahabat Bertanya Ya Rasul Allah Waman Ya Aba Siapakah Orang Yang Enggang Itu Rasul Rasul Allah Sallallahu Menjawab Ya Man Atau Ani Dakhul Jannah Waman Asani Fakud Aba Barang Siapa Yang Taat Kepadaku Yang Mengikuti Sunnah Maka Mereka Itulah Yang Masuk Kedalam Surga Dan Barang Siapa Yang Bermasihat Kepadaku Maka Mereka Masuk Kedalam Kedalam Neraka Seluruh siswa Di Al-Wildan Diajarkan Cara Membaca Al-Quran Sesuai Dengan Standar Sanat Baik Dari Jenjang Kindergarten SD SMP Maupun SMA Output Siswa Al-Wildan Ketika Lulus Satu Memahami Akidah Yang Benar Sesuai Dengan Akidah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Salaful Umah Dua Siswa Bisa Menguasai Bahasa Arab Tiga Siswa Menguasai Bahasa Inggris Empat Memiliki Karakter Ibadah Yang Kuat Lima Memiliki Kualitas Membaca Dan Menghafal Al-Quran Dengan Standar Sanat Enam Lulus Dengan Nilai Di atas Rata-rata Tujuh Siswi Diterima Di Perguruan Tinggi Luar Negeri Dan PTN Favorit Ikhwati A'zanallahu Wa'iyyakum Maka Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Ini Merupakan Suatu Keharusan Dan Syarat Seorang hamba Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Ta'ala Bila Seorang Hamba Tidak Mengikuti Sunnah Nabi Maka Mereka Sendirilah Yang Tidak Ingin Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Sallallahu 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 Aku segera Memegang Kalian Namun Kalian Enggang Kalian Justru Memukul Tangan Saya Sehingga Kalian Jatuh Kedalam Jurang Kebenasan Nah Ini Menunjukkan Begitu Besarnya Antusias Nabi Sallallahu 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 Untuk Keselamatan Uman Ini Namun Kita Sendirilah Yang Enggang Kita Sendirilah Yang Tidak Menginginkan Petunjuk Kita Sendirilah Yang Tidak Menta Ati Dan Tidak Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Allah Berfirman Sesungguhnya Kami telah Mengutus Kepada Kalian Seorang Rasul Syahidan Sebagai Saksi Kepada Kalian Sebagaimana Kami telah Mengutus Kepada Firaun Firaun Seorang Rasul Fasof Firaun Rasul Fafatna Muakhradan Wadila Namun Firan Itu Menentangnya Maka Kami Siksa Firan Itu Dengan Siksaan Yang Yang Berat Jadi Dama Ayin ini Disebutkan Bahwasannya Terutusnya Seorang Rasul Itu Itu Sejak Zaman Dahulu Muhammad Ini bukanlah Rasul yang pertama Keputus Allah Tapi Dari Dulu Ketika Allah Mengutus Rasul Kepada Firaun Yang Mereka Menentangnya Mereka Tidak Menerimanya Allah S.W.T. Menyiksa Mereka Jadi Kisah-kisah Terutusnya Rasul Terdahulu Ini menjadi Pelajaran Bagi Umar Ini Barang Siapa Yang Menentang Yang Menolak Rasul Yang Menyelesai Petunjuk Rasul Maka Mereka Juga Akan Mendapatkan Siksan Allah S.W.T. Kemudian Kedua Berkata Syekh Muhammad B.N. Abdil Wahab Anallah La yardo Ayyushroka Ma'ahu Ahadun Fi Ibadatihi La Malakum Farrahun Sesungguhnya Allah Tidak Ridha Seorang Hamba Berbuat Syirik Di Dalam Ibadah Tidak Boleh Ia Berbuat Syirik Walaupun Kepada Malaikat Yang Terdekat Dibigitkan Juga Walaupun Kepada Nabi Yang Tuntus Oleh Allah S.W.T. Allah Berfirman Sesungguhnya Majid Majid itu Hanya Milik Allah Maka Tidak Boleh Kalian Berdoa Bersama Allah Dengan Sesuatu Apapun Di sini Bila menyebutkan Dawasan Allah S.W.T. Tidak Ridha Apabila Seorang Hamba Itu Berbuat Syirik Di dalam Ibadah Baik Di dalam Berdoa Demikian pula Di dalam Hal Bertawakal Kepada Allah S.W.T. Jadi Ibadah Hendaknya Seorang Hamba Ditunjukkan Kepada Allah S.W.T. Semata Kemudian Syirik Merupakan Perbuatan Yang Paling Berbahaya Dan Ia Merupakan Dosa Yang Sangat Besar Ia Lebih Besar Daripada Semua Dosa Dosa Besar Yang Ada Lebih Besar Dosa Daripada Orang Berbuat Zina Demikian Demikian Juga Lebih Besar Dosa Daripada Orang Yang Membunuh Dan Sebagainya Orang Orang Yang Mati Dalam Keadaan Berbuat Syirik Maka Mereka Tidak Diampuni Oleh Allah S.W.T. Ada Perbuatan Perbuatan Dosa Yang Lainnya Ini Ada Harapan Dengan Rahman Allah S.W.T. Diharukan Mereka Mendapatkan Ampunan Dari Allah S.W.T. Ini Orang-orang Berbuat Dosa Besar Salih Daripada Syirik Kalau Pusatannya Mereka Dimasukkan Kedalam Neraka Allah Maka Mereka Dimasukkan Hanya Beberapa Waktu Saja Sesuai Dengan Kedat Dosa Besar Yang Mereka Laku Kemudian Setelah Itu Mereka Dikeluarkan Dari Neraka Dan Dimasukkan Kedalam Surga Allah S.W.T. Mereka Inilah Yang Disebut Kalau Nabi S.W.T. Dengan Istilah Jahannamiyun Jahannamiyun Adalah Alumin Neraka Yaitu Pelaku Dosa Besar Yang Dimasukkan Terlebih Dahulu Kedalam Neraka Kemudian Mereka Dikeluarkan Kemudian Masuk Kedalam Surga Allah S.W.T. Allah S.W.T. Maksud Inna Allah La Yagfir Ayyush Shurqabihi Wa Yagfir Maduna Zalika Lima Yasha Kesungguhnya Allah Tidak Akan Menyampuni Orang Orang Berkos Syirik Ada Pesalah Daripada Syirik Maka Allah Akan Menyampuninya Bagi Orang Dikehendaki Oleh Allah S.W.T. Kemudian Kedalam Hadis Yang Lain Nabi S.W.T. Pernah Ditanya Ayyudhan Di Adham Ind Allah Dosa Apakah Yang Paling Bisa Di Sisi Allah S.W.T. Maka Nabi S.W.T. Menjawab Antaj'ala Lillahi Nidan Wahua Kholak Yaitu Engkau Kala Menjadikan Allah Pandingan Atau Sekutu Padahal Dia Allah Yang Menciptakan Engkau Menjadikan Pandingan Bagi Allah Atau Berbuat Siri Padahal Allah Yang Telah Menciptakan Ya Allah Yang Telah Menciptakan Ini Dosa Yang Sangat Besar Sekali Ya Bagaimana Tidak Allah Yang Telah Menciptakan Kita Allah Yang Telah Menhidupkan Kita Memberikan Reziki Ya Dan Sebagainya Namun Kita Justru Berbuat Siri Justru Kita Memalikan Ibadah Kepada Kepada Selain Allah Ini Merupakan Kedoliman Kejahatan Sangat Besar Sekali Ya Ibaratnya Ya Orang Tua Yang Mengasuh Anaknya Mulai Dari Melahirkan Anaknya Kemudian Mengasuhnya Merawatnya Sampai Ia Besar Anaknya Tiba Berbuat Baik Berbakti Kepada Orang Lain Sementara Orang Tua Ini Menentang Nah Ini Tentunya Sesuatu Yang Menyakitkan Demikianlah Ya Allah S.W.T. Menciptakan Hambanya Menhidupkan Hambanya Memberikan Reziki Kepada Mereka Lalu Tiba-tiba Manusia Beribadah Kepada Selain Allah S.W.T. Makanya Kedholim Yang Sangat Besar Itu Adalah Berbuat Sirim Ya Zolim Itu Adalah Wadu Shain Ma Laisafi Makani Ya Wadu Shain Laisafi Makani Meletakkan Sesuatu Yang Bukan Pada Tempatnya Ini Pengertian Daripada Zolim Dan Kesirikan Dikatakan Zolim Karena Meletakkan Ibadah Itu Kepada Yang Bukan Pinciptanya Harusnya Kita Beribadah Itu Kepada Yang Menciptakan Kita Menyembah Kepada Yang Berikan Rezeki Kepada Kita Harusnya Disitu Tempatnya Tapi Kenapa Kita Justru Meletakkan Ibadah Kepada Orang Yang Bukan Menciptakan Kita Yang Bukan Memberikan Rezeki Kepada Kita Makanya Orang Berbuat Syir Dikatakan Zolim Dan Itu Merupakan Kedholiman Yang Sangat Besar Berikan Nasihat Kepada Anaknya Dengan Menemankan Akidah Yang Pertama Kali Mengatakan Wahai Anak Janganlah Kau Berbuat Syirik Karena Sesungguhnya Kesirikan Itu Kedholiman Sang Besar Karena Sesungguhnya Allah Tidak Ridho Kepada Hambanya Apabila Haba Itu Berbuat Berbuat Syirik Syirik Tentang Hal Syirik Di Dalam Ibadah Jadi Seorang Dikatakan Syirik Ketika Ia Melakukan Peribadatan Selain Daripada Ia Menyembah Allah Ia Juga Menyembah Selain Allah Subhanahu Ta'ala Ini Disebut Dengan Dengan Syirik Kita Ambil Contoh Ya Orang-orang Yang Mendatangi Kuburan Kemudian Mereka Meminta-minta Kepada Kuburan Dengan Keyakinan Bahwa Kuburan Itu Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah Subhanahu Mereka Meminta Kepada Penghuni Kuburan Nanti Penghuni Kuburan Itu Akan Menyampaikan Hajat Mereka Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Adalah Syirik Ya Di Samping Mereka Menyembah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ya Mereka Juga Menyembah Selain Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Berikutnya Bila Seorang Berbuat Sirik Lalu Mereka Bertobat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ya Semasing Mereka Hidup Sebelum Meninggal Dunia Maka Allah Menerima Tobat Allah Menerima Tobat Semua Jenis Dosen Dilakukan Seorang Hamba Termasuk Perbuatan Sirik Ya Apabila Mereka Berkombat Kepada Allah Sebelum Ia Meninggal Dunia Maka Allah Menerima Dosen Mereka Namun Ketika Mereka Meninggal Dunia Lalu Mereka Menesali Ya Atas Kesirik Yang Mereka Lakukan Maka Kesirik Yang Mereka Lakukan Itu Tidak Kampuni Allah Mereka Kekal Di dalam Neraka Untuk Selama Lamannya Wali Yadzubillah Mungkin Sampai Disini Pembahasan Kita Semoga Bermanfaat Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Ini Sampai Pertemuan Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh A'udhu Billahi Minas Shaitan Ar-rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Nakhaf Min Rabbina Yowman Abus An Qan Tariira Fawak A'udhu Allah Shara Thalik Al-Yawm Wala A'udhu Fawak A'udhu Allah Shara Thalik Al-Yawm Wala A'udhu 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 selamat menikmati selamat menikmati